Sempat viral di media sosial Sapo PPP Kabupaten Bandung mendatangi bangunan liar yang berdiri di dekat komplek Pemda dan diduga ditempati oleh penyendang masalah kesejahteraan sosial atau PFKS. Setelah didatangi, petugas justru mendapati pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya, petugas langsung membawa orang tersebut ke rumah sakit jiwa di Sisarua Lembang. Inilah lokasi tempat berdirinya bangunan liar yang tepat berdiri di samping komplek pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Soreang. Bangunan yang terbuat dari kayu, papan, dan asbest ini sempat viral di media sosial dan dikritik oleh warga karena lokasinya yang sangat dekat dengan pemerintahan Kabupaten Bandung. Sebelumnya, bangunan liar yang dikelilingi oleh sampah tersebut diduga ditempati oleh penyendang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Namun, saat ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu siang petugas mendapati seorang pria pendiri bangunan tersebut yang ternyata merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Menurut AAT, salah seorang pedagang di sekitar lokasi, keberadaan pria dan bangunan liar tersebut sudah sekitar satu bulan lamanya dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Menurut Komandan Tim Satpol PP Kecamatan Soreang, Gilang Krisna, selanjutnya pria tanpa identitas tersebut diamankan oleh petugas Satpol PP untuk dibawa ke gedung sistem layanan rujukan terpadu SLRT Dinasosial. Bangunan liar yang didirikan di samping komplek Pemda tersebut juga akan segera ditertibkan petugas. Saya meninjaklanjuti untuk menertibkan ODGJ. Yang sebetulnya dari tadi kami juga tidak tahu ya bahwa ini ODGJ, karena laporannya orang terantar. Makanya kami tindaklanjuti koordinasi dengan SLRT, dengan Ibu T. Sementara menurut petugas pekerja sosial masyarakat Dinasosial Kabupaten Bandung, Eti Herawati, karena tidak ditemukan dokumen atau data diri pribadi pria tersebut, pihaknya akan membawa pria ODGJ tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Cisarualembang karena ketidaktersediaan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bandung. Demi menghindari kecolongan hal serupa terjadi, terutama di dekat perkantoran pusat pemerintahan, pihak Satwa PP Kabupaten Bandung akan lebih mengintensifkan jadwal patroli agar kasus rupa tidak terjadi di wilayah Kabupaten Bandung.